Intro Hi everybody, assalamualaikum Welcome to my youtube channel, Yonaka Yorupan Intro Okidoki, ini sesuai permintaan Dari salah satu subscriber gue Yaitu Andri Meriani Maaf banget ya, lama banget ini Permintaannya diwujudkan yaitu Dia minta make up Untuk cewek yang berkacamata Tapi untuk versi anak sekolahan Ini sih sebetulnya bisa anak sekolahan Bisa anak kuliahan juga ya Jadi kalau versi gue Make up berkacamata itu adalah Pertama kuncinya itu adalah Kita harus bisa menjaga area di bawah mata ini Terlihat terang Jadi gak kelam Karena kan nanti akan Ini ya, ada bayang Dapat bayangan dari frame kacamata Dari lensa kacamatanya juga Jadi ini nanti akan kita tambahin concealer Terus mata harus kita bingkai dengan baik Yaitu menggunakan eyeliner Dan juga menggunakan mascara Jadi tanpa gue bermaksud babibu lebih panjang lagi Yuk kita langsung aja masuk ke tutorialnya Oke kebetulan disini gue sudah menggunakan moisturizer Gue juga sudah menggunakan foundation Karena sebelum gue shooting video ini Gue udah bikin video tentang bagaimana caranya Mengaplikasikan foundation Dan sekarang gue akan melanjutkan ke concealer Karena seperti tadi gue udah bilang Kuncinya make up berkacamata itu adalah Kita membuat area mata kita ini bright ya Terang Dan karena berhubung gue lagi kecapean banget Jadi bawah mata gue rada hitam Gue akan conceal Gue akan hilangkan dulu ini ya Gelap-gelap di mata gue Dengan menggunakan orange concealer Ini gue menggunakan dari make over Gue aplikasikan di tempat yang gelap Jadi kalau misalnya bawah mata lo tuh gelap Lo bisa meng-counternya Dengan menggunakan foundation berwarna orange Sesudah itu akan gue blending Menggunakan jari tangan gue Concealer orange-nya tuh sampai ke sini ya Gue aplikasikan Karena kan memang gelapnya tuh sampai disini Dan selanjutnya akan gue tiban Menggunakan concealer yang warnanya sama Dengan kulit wajah gue Disini gue menggunakan Elizabeth Arden concealer Ini dalam shade warna medium Dan gue akan mengaplikasikannya dengan concealer brush Ini cukup ditepuk-tepuk aja Supaya concealer orange-nya itu gak keangkat sama Kuas kita ya Jadi kita malah bikin dia semakin menempel Nah kalau sudah Concealer ini akan langsung gue kunci Menggunakan powder ya Gue akan gunakan Ben Nye banana powder Ini akan langsung gue kunci Supaya dia gak kemana-mana Supaya dia akan tetap stay Oke sebagaimana mestinya Balik ke cream product lagi Sekarang gue akan Kan kita kalau pakai kecamata nih Nanti nih Seperti ini Kan nanti ada bagian Ini hidung kita yang akan menonjol toh Gue akan menggunakan Very Me Gold Concealer Akan gue aplikasikan di tulang hidung Di dagu Di bibir Gue akan nunggu dia setengah kering dulu Terus nanti akan gue blend Menggunakan Large Blending Brush Oke selanjutnya Gue sih Karena ini Makeup kecamatanya Untuk anak sekolahan ya Jadi gue sih Kayaknya gue tidak akan melakukan Proses blending Contouring disini Jadi hidung akan gue biarkan Apa adanya Toh kita sudah menonjolkan Tulang hidung kita Jadi yang ini gak usah Digelap-gelapin Karena kan nanti dia akan Mendapatkan bayangan dari Frame kecamata kita ya Yang akan gue lakukan selanjutnya Adalah dengan menambah lagi Efek segar wajah Yaitu Blush On ya Memang kuncinya banget Kalau misalnya untuk Lo keliatan segar Wajah lo Ya lo gunakan Blush On Nah Blush On ini Karena kan Engkau masih Sekolah Jadi gunakan Kalau gue lebih menyarankan Itu yang Cream Blush Karena efeknya itu Jadi keliatannya Memang warnanya itu Memang keluar itu Dari Dalam kulit lo Jadi bukan berasal Dari Blush On Yang lo aplikasikan Yang akan gue gunakan Disini adalah Favorit gue Cream Blush Dari Studio Artist Oriflame Ini warnanya Pink Glow Tapi sebelumnya Kayaknya ini udah mulai kering Gue akan Blending Ehm Concealer tadi Dengan menggunakan Large Blending Brush Ini biar hasilnya Lebih Air Brush Oke Terus Cream Blush Jadi yang kita kerjain Yang kering-kering-kering dulu Baru Powder 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 Kalau tadi gue gunakan Gue set ini Gue punci Concealer menggunakan Powder Karena Ya supaya Dia stay still Kayak begitu ya Ini Jangan lupa Yang namanya Cream Or A bit liquid Itu dikocok dulu Tumpahkan ini Gak perlu banyak-banyak Sedikit Aja di punggung tangan Terus Seperti biasa Dua jari tangan ini Dan Gini ya Jadi Lo hanya akan Mewarnai The apple of the cheek Lo aja Jangan sampai terlalu Naik ke sini Karena nanti Dia akan menciptakan Kesan gelap Kalau kena pantulan Dari frame kacamata Oke Karena kita gak mau Ini keliatannya gelap Jadi bener-bener Cuma di Disini aja nih Di ujung sini Apple of the cheek Dan Kalau ternyata memang Masih ada sisanya Jangan dibalikin lagi Kesini ya Joso itu namanya Tapi lo bisa Tambahin ke bibir Selanjutnya Karena kita mau pakai kacamata Dan kacamata gue Disini Berframe semua Dan framenya Sangat Nyata ya Jadi Gue akan Biarkan Alis gue ini Gak terlalu Kereng banget Gak terlalu tebal Gak terlalu terang Jadi Kalau misalnya Memang lo Alisnya memang Sudah Sudah Nyata ya Leave it like that Cuma kalau gue kan Karena memang ini ada yang Sparse Ada yang Jarang-jarang Ya gue hanya rapiin aja Sedikit Menggunakan Trio Eyeshadow Smoky Brown Dari Studio Artist Oriflame Gue menggunakan Angled Brush Dari Jordani Oriflame Yang akan gue gunakan Adalah Warna hitam Untuk membingkai Alis Bikin garis Di bagian bawah Ingat Gue tidak mau terlalu Tebal banget Oke Dan yang warna coklatnya Untuk mengisi Bagian-bagian yang kosong Untuk mata Tadi kan gue Tidak menggunakan Foundation ya Tidak gue Lapisi dengan Foundation Karena kulit gue tuh Berminyak banget Jadi What I'm gonna do Is Gue akan Menggunakan Eye Primer Disini gue akan Menggunakan MAC Painterly Paint Pot Ini warnanya Warna kulit gue Sama banget Jadi gue akan Aplikasikan Menggunakan Udah penuh Jarinya Jadi menggunakan Clinking Ke seluruh Permukaan Kelopak mata Sampai ke atas ya Ke tulang alis Terus Supaya memberikan Kesan Bright banget Gue akan Gunakan Jadi gue udah Nggak akan Menggunakan Eyeshadow lagi Tapi gue akan Menggunakan Warna Bronzing Untuk di Tulang mata Disini gue akan Menggunakan LT Pro Shade and Tint Kit Ini yang warna 02 Ini ya Gue akan gunakan Warna Ini Coklat tuanya Gue sih akan gue gunakan Adalah Masami Shoko 210 Blending Brush Ya Gue ambil produknya Tepuk sedikit Dan Aplikasikan di tulang mata Jadi ini Apalagi kan mata gue Disininya agak Puffy banget ya Jadi dia akan Istilahnya menekan Kedalam Jadi gak bikin Bikin nonjol Gak kayak Kubil Gitu loh Dan ini akan Membuat Memberikan efek Warm aja Cerah di mata gue Dan Sebelum selanjutnya Gue bergerak Ke eyeliner Gue akan Jepit dulu Bulu mata gue Ini penting banget Buat kita Yang berkaca mata Pertama Kenapa Karena Dengan kita menjepit Bulu mata Bulu mata kita Kan akan Keangkat Dan membuat Mata kita Menjadi lebih besar Lebih terbuka Karena kan Kalau kita pakai kaca mata Itu otomatis Mata kita Kelihatan lebih kecil Jadi dengan kita Membuka Menjepit Bulu mata kita Mata kita tuh Terkesan Terlihat lebih terbuka Ya Pertama Terus yang kedua Bulu matanya tuh Lebih diangkat Sehingga Kalau lo yang punya Bulu matanya panjang Kayak gue Biasanya itu Suka kejadian Kalau gak Dijepit Itu nanti Dia akan Menggesek-gesek Lensa kaca matanya Gengges banget Itu rasanya ya Malah kadang Jadi kayak Meninggalkan Noda ya Di lensa kaca mata Nah jadi Buat gue Emang isemas banget Untuk lo Ngejepit Bulu mata Gue menggunakan Eyelash Curler Dari Oriflame Smooth Definer Dari Oriflame Warna hitam Ini cuma tinggal diputar Terus caranya tuh Gampang banget Lo cuma tinggal Angkat Sedikit Terus digaris Karena ini bukan Eyeliner yang Waterproof Jadi ketika Lo nanti Ngedip-ngedip Ya Ngedip Nah dia akan Transfer warnanya Ini ke Lashline yang Di bawah Jadi yang di bawah Nggak usah kita Pakain lagi ya Itu tadi Seperti gue bilang sebelumnya Yang penting Kalau kita Bermakeup Untuk kaca mata itu Mata itu Harus kita bingkai Di bingkainya Menggunakan apa? Menggunakan eyeliner Dan juga mascara Nah kalau anak sekolahan Kita nggak perlu Bingkainya tuh Terlalu tebel banget ya Karena kan kita Mesti Menjaga Ke Alamian Makeup Anak-anak sekolah Kealamian Wajah Anak-anak sekolahan Sesudah itu baru Kita bergerak Ke mascara Andalan gue adalah 2FX mascara Gue akan gunakan Kuas yang pertama Dan Jangan lupa Menggunakan teori Kesurupan Karena Semakin gelap Di pangkal Bulu mata kita Itu mata jadi Terbingkai dengan baik Ya Kayak gitu ya Kesurupannya Bukan kesurupan yang Wah Gitu Selanjutnya Kalau lo mau Cuma satu lapis aja Fine Silahkan Tapi gue Ingin lebih Karena gue ingin Bingkai mata gue tuh Lebih kerang lagi Gue akan tambahkan lagi Lapisan yang kedua Menggunakan kuas yang kedua Jadi bulu matanya Kelihatan lebih banyak Dan selanjutnya Kalau lo mau tambahkan lipstick Pakailah lipstick yang Senatural mungkin Atau gunakan lip gloss Atau ya tadi Kalau emang lo ngerasa Udah cukup dengan Menggunakan cream blush tadi Monggo Silahkan Tapi kan gue biar Gimanapun gue adalah Emak-emak yang ingin Bibirnya terlihat Lebih Berwarna Jadi gue akan tambahkan Lipstick Ini gue pakai Studio Artist Pink Nude Dari Oriflame Dan final touchnya adalah Gue akan Menghilangkan semua Minyak-minyak muka Yang bermunculan Di wajah ini Dengan menggunakan Benai Banana Powder Tapi kalau emang lo punya Translucent Powder Itu lebih bagus lagi Karena kan Benaknya gak berwarna ya Jadi gak akan nambahin Mengubah warna-warna Yang sudah lo aplikasikan Di wajah Tapi karena Translucent Translucent Powder Gue gak ketemu Ya weh Setelah gue pakai ini aja ya Bedak ini akan gue Aplikasikan Di tempat-tempat yang memang Kilang minyaknya Kilang minyaknya banyak Ya itu di seluruh wajah Dan selesai sudah Coba kita pakai kacamatanya Kira-kira seperti inilah Kalau gaya gue berkacamata ya If you really like it guys Kalau misalnya memang menurut gue Ini berguna banget Dan banyak juga Teman-teman sekolah kita Di luar sana yang ingin tahu Silahkan di share ya video ini ya Ke sosial media lo Terus jangan lupa Dikasih jempol juga Di bawah sini Terus kalau emang lo mau bertanya Atau mau minta video lain lagi Silahkan tinggalin komen Tinggalin jejak di komen video di bawah ini Dan ya seperti inilah Jadi Bisa dilihat ya Matanya jadi lebih hidup Karena terbingkai Dan Gak beda jauh Besarnya Sama kalau misalnya kita Apa Gue pakaiin kacamata Ya karena udah kita pakaiin Eyeliner Dipakaiin maskara Dan udah Dipakaiin concealer Yang bright di bawahnya Jadi gak Gak memberikan kesan Kelam gitu Di area mata Oke Dan blush onnya juga Gak ketutup dengan Frame kacamatanya Kira-kira seperti inilah Kalau gue Berkacamata ya So If you like it Jangan lupa Di Like kasih jempolnya Di Subscribe juga Ke youtube channel gue Sehingga kalau tiap kali Gue posting video baru Lo akan dapat notifikasinya Melalui email Terima kasih banyak Sebelumnya Thank you very much For your support And See you on my next video Thanks Bye-bye And Assalamualaikum